Intro Shalom, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan yang kita kenal, di dalam melakukan sesuatu bukan tanpa persiapan. Bukan berarti Allah tidak mampu, tetapi karena manusia tidak mampu mengertinya. Oleh karena itu, saudara, sebelum Allah mengutus Yesus Kristus ke dalam dunia, maka dia telah mempersiapkannya dengan menyatakan firmannya dan pimpinannya yang tercantum di dalam perjanjian lama. Sehingga seluruh perjanjian lama memberikan ekspresi akan apa yang akan dilakukan ketika Allah mengutus anak yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Supaya barang siapa percaya kepadanya, diselamatkan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Setelah memang kita harus mengakui bahwa apa yang menjadi rancangan Tuhan itu adalah sesuatu yang melampaui apa yang dapat kita pikirkan. Oleh karena itu, di dalam Tuhan menggenapi rancangan keselamatannya, ia menyatakannya langkah demi langkah di dalam perjanjian lama dengan tipologi-tipologi yang ada. Sehingga melalui semua itu kita mengerti bagaimana rancangan Tuhan Allah itu. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk membaca perjanjian lama selain perjanjian baru. Karena dengan demikian, kita dapat melihat bahwa Tuhan dengan sabar menyatakan rancangan keselamatannya agar kita dapat memahaminya ketika Tuhan mengutus Yesus Kristus ke dalam dunia. Setelah mari kita membaca 2 Tawari, pasal 6, ayat 12, sampai ayat ke-42. Kemudian berdirilah ia di depan mesbah Tuhan dihadapan segenap jemah Israel, lalu menadakan tangannya. Karena Salomo telah membuat sebuah mimbar tembaga yang panjangnya 5 hasta, lebarnya 5 hasta, dan tingginya 3 hasta, yang ditaruhnya di halaman. Ia berdiri di atasnya, lalu berlutut di hadapan segenap jemah Israel, dan menadakan tangannya ke langit. Sambil berkata, Ya Tuhan ala Israel, tidak ada ala seperti engkau di langit dan di bumi. Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hambamu yang dengan segenap hatinya hidup di hadapanmu. Engkau yang tetap berpegang pada janjimu terhadap hambamu Daud, ayahku, dan yang telah menggenapi dengan tanganmu apa yang kau firmankan dengan mulutmu seperti yang terjadi pada hari ini. Maka sekarang, Ya Tuhan ala Israel, peliharalah apa yang kau janjikan kepada hambamu Daud, ayahku, dengan berkata, keturunanmu takkan terputus di hadapanku dan tetap akan duduk di atas tahta kerajaan Israel asal anak-anakmu tetap hidup menurut hukumku sama seperti engkau hidup di hadapanku. Maka sekarang, Ya Tuhan ala Israel, biarlah terbukti kebenaran firmanmu yang telah kau ucapkan kepada hambamu Daud. Tetapi benarkah Allah hendak diam bersama dengan manusia di atas bumi, sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun, tidaklah dapat memuat engkau, terlebih lagi rumah yang ku dirikan ini. Maka berpalinglah kepada doa dan permohonan hambamu ini, Ya Tuhan alaku. Dengarkanlah seruan dan doa yang hambamu panjatkan di hadapanmu ini, kiranya matamu terbuka terhadap rumah ini, siang dan malam, terhadap tempat yang kau katakan akan menjadi kediaman namamu. Dengarkanlah doa yang hambamu panjatkan di tempat ini. Dan dengarkanlah permohonan hambamu dan umatmu Israel yang mereka panjatkan di tempat ini, bahwa engkau juga yang mendengarnya dari tempat kediamanmu dari sorga. Dan apabila engkau mendengarnya, maka engkau akan mengampuni. Jika seorang telah berdosa kepada temannya, lalu diwajibkan mengangkat sumpah dengan mengutuk dirinya, dan ia datang bersumpah ke depan mesbahmu, di dalam rumah ini, maka engkau pun hendaklah mendengar dari sorga dan bertindak serta mengadili hamba-hambamu, yakni membalas perbuatan orang bersalah dengan menanggungkannya kepada orang itu sendiri. Tetapi membenarkan orang yang benar dengan membalaskan kepadanya sesuai dengan kebenarannya. Apabila umatmu Israel terpukul kalah oleh musuhnya, karena mereka berdosa kepadamu, kemudian mereka berbalik dan mengakui namamu, dan mereka berdoa dan memohon di hadapanmu di rumah ini, maka engkau pun kiranya mendengar dari sorga dan mengampuni dosa umatmu Israel dan mengembalikan mereka ke tanah yang telah kau berikan kepada mereka dan nenek moyang mereka. Apabila langit tertutup, sehingga tidak ada hujan, sebab mereka berdosa kepadamu, lalu mereka berdoa di tempat ini dan mengakui namamu, dan mereka berbalik dari dosanya, sebab engkau telah menindas mereka. Maka engkau pun kiranya mendengarkannya di sorga dan mengampuni dosa hamba-hambamu umatmu Israel, karena engkau lah yang menunjukkan kepada mereka jalan yang baik yang harus mereka jalani, dan engkau kiranya memberikan hujan kepada tanahmu yang telah kau berikan kepada umatmu menjadi milik pusaka. Apabila ada kelaparan di negeri ini, apabila ada penyakit sampar, hama, dan penyakit gandum, belalang dan belalang pelahap, apabila musuh menyesakan mereka di salah satu kota mereka, apabila ada tulah atau penyakit apapun, lalu seseorang segenap umatmu Israel memanjatkan doa dan permohonan di rumah ini dengan menedakan tangannya, karena mereka masing-masing mengenal tulahnya dan penelitannya sendiri. Maka engkau pun kiranya mendengar dari surga, tempat kediaman yang tetap, dan kiranya engkau mengampuni, dan membalas kepada setiap orang sesuai dengan perbuatannya, karena engkau mengenal hatinya, sebab engkau sajalah yang menel hati anak-anak manusia, supaya mereka takut akan engkau, dan mengikuti jalan yang engkau tunjukkan selama mereka hidup di atas tanah yang telah kau berikan kepada nenek moyang kami. Juga apabila seseorang asing, yang tidak termasuk umatmu Israel, datang dari negeri jauh oleh karena namamu yang besar, tanganmu yang kuat, dan lenganmu yang teracung, dan dia datang berdoa di rumah ini, maka engkau pun kiranya mendengar dari surga, dari tempat kediamannya yang tetap, dan kiranya engkau bertindak sesuai dengan segala yang diserukan kepadamu oleh orang asing itu, supaya segala bangsa di bumi mengenal namamu, sehingga mereka takut akan engkau, sama seperti umatmu Israel, dan sehingga mereka tahu bahwa namamu telah diserukan atas rumah yang telah kau didikan ini. Apabila umatmu keluar untuk berperang melawan musuh-musuhnya ke arah manapun, engkau menyuruh mereka, dan apabila mereka berdoa kepadamu dengan berkiblat ke kota yang telah kau pilih ini, dan ke rumah yang telah kau didikan bagi namamu, maka engkau kiranya mendengar dari surga doa dan permohonan mereka, dan engkau kiranya memberikan keadilan kepada mereka. Apabila mereka berdosa kepadamu, karena tidak ada manusia yang tidak berdosa, dan engkau murka kepada mereka, dan menyerahkan mereka kepada musuh, sehingga mereka diangkut tertawan ke negeri yang jauh atau yang dekat. Dan apabila mereka sadar kembali dalam hatinya, di negeri tempat mereka tertawan dan mereka berbalik, dan memohon kepadamu di negeri tempat mereka tertawan dengan berkata, kami telah berdosa bersalah berbuat fasik. Apabila mereka berbalik kepadamu dengan segenap hatinya, dan dengan segenap jiwa di negeri orang-orang yang mengangkut mereka tertawan. Dan apabila mereka berdoa kepadamu, dengan berkiblat ke negeri mereka yang telah kau berikan kepada nenek moyang mereka, ke kota yang telah kau pilih, dan ke rumah yang telah kudidikan bagi namamu. Maka engkau kiranya mendengarkan dari sorga, dari tempat kediamanmu yang tetap, kepada doa dan segala permohonan mereka, dan kiranya engkau memberikan keadilan kepada mereka, dan engkau kiranya mengampuni umatmu, dan yang telah berdosa kepadamu. Sebab itu, ya Allahku, kiranya matamu terbuka, dan telingamu menaruh perhatian kepada doa yang dipanjatkan di tempat ini. Dan sekarang, bangunlah ya Tuhan Allah, dan pergilah ke tempat perhentianmu, engkau serta tabut kekuatanmu. Kiranya ya Tuhan Allah, imam-imammu berpakaian keselamatan, dan orang-orang yang kau kasih bersuka cita karena kebaikanmu. Ya Tuhan Allah, janganlah engkau menolak orang yang telah kau urapi. Ingatlah akan segala kasih setiamu kepada daud hambamu itu. Sudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita baca, ini adalah doa dari Raja Salomo kepada Tuhan. Sebuah doa pengagungan dan permohonan terkait dengan baik suci yang baru saja terbangun. Dari sini kita belajar bahwa pembangunan fisik untuk pekerjaan Tuhan tidak pernah berdiri sendiri, namun tetap kita membutuhkan anugerah Tuhan di dalam lakon pekerjaan Tuhan. melalui doa-doa kita kepada dia. Sudara apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, kema suci atau baik suci di dalam perjanjian lama menjadi gambaran akan Allah beserta kita, yaitu Immanuel. Dialah Yesus Kristus. Sudara firman Tuhan berkata, Tetapi benarkah Allah hendak diam bersama dengan manusia di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit mengatasi segala langit pun tidaklah dapat memuat engkau, terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Sudara di dalam doa Raja Salomo, maka doa itu menginsyafi siapakah Tuhan Allah. Sudara Tuhan Allah itu Tuhan Allah yang maha besar. Langit di atas langit tidak dapat memenuhi dia. Dia sangat besar, terlalu besar, melampaui segala-galanya. Sudara disitulah Raja Salomo bertanya, benarkah Allah hendak diam bersama dengan manusia di atas bumi? Sudara, dari pertanyaan ini, betapa sulit Allah itu mau menyertai manusia yang begitu kecil? Sudara siapakah manusia yang hanya tinggal di bumi ini, sedangkan bumi hanya salah satu planet yang begitu kecil? Jadi, sekian banyak planet di dunia ini, di alam semesta ini. Namun, Sudara yang kasih dalam Tuhan, Allah yang maha besar, namun Allah yang mengasih kita. Oleh karena itu dalam perjanjian lama, Allah menyatakan dia mau berdiam bersama-sama dengan manusia, yaitu dengan umat Tuhan. Bagaimana kenyataannya? Yaitu sesuatu yang dapat dilihat oleh kita, manusia, yaitu melalui kemah suci, atau dengan baik suci. Sudara kemah suci, atau baik suci, adalah materi belaka. Tetapi Tuhan, dia memenuhinya, dengan kemuliaan itu. Sehingga Sudara, umat Tuhan bangsa Israel, bisa menyaksikan sendiri, dengan mata kepala sendiri, akan kehadiran Tuhan, di tengah-tengah baik suci itu. Sudara, baik suci, terus ada, sampai masa Yesus Kristus. Namun Sudara, pada masa Yesus Kristus, maka Sudara, kemuliaan Allah, terhadap baik suci, Allah sudah meninggalkannya. Sehingga Sudara kita tahu, Yohanes Pembaptis, tidak berkotba di baik suci, tapi dia berkotba di padang gurun. Sudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimana Allah menyatakan kehadirannya. Sudara, Allah menyatakan kehadiran, pada puncaknya adalah, di dalam diri Yesus Kristus. Di dalam Matius Pasal 1, yang 2, 3, mengatakan, sesungguhnya, anak darah itu akan mengandung, dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia, Immanuel, yang berarti, Allah menyertai kita. Sudara, Yesus Kristus, di dalam kandungan Maria, dia adalah Immanuel itu. Allah beserta kita. Ketika murid-murid, mengagungkan baik suci itu, dan Tuhan berkata, baik suci ini akan diruntukkan, dalam 3 hari, Tuhan Yesus akan membangun kembali. Sudara, melalui Yesus Kristus, yang adalah firman, menjadi manusia, sehingga manusia bisa melihat, dengan mata kepala sendiri. Sudara, Allah memberitahukan, Immanuel, Allah menyertai kita. Sudara, bagi kita yang menerima Kristus, di dalam hidupnya. Sudara, kita mengalami Immanuel itu, Allah beserta kita. Barang siapa, memiliki iman, di dalam Kristus, dan percaya kepada dia. Dosanya diampuni, dan ada penyertaan Tuhan. Dan sudara, satu hal, yang penting kita tahu, penyertaan Tuhan, itu artinya keselamatan. Sudara, orang yang tidak diselamatkan, tidak mengalami penyertaan Tuhan. Hanya orang-orang yang diselamatkan, yang mengalami penyertaan Tuhan. Sudara, Yesus Kristus, dialah, yang memberitahukan, Allah menyertai kita. Yang kedua, sudara doa, yang dipanjatkan, melalui Yesus Kristus, didengarkan, oleh Allah Bapak. Sudara, firman Tuhan berkata begini, kiranya matamu terbuka, terhadap rumah ini, siang dan malam, terhadap tempat, yang kau katakan, akan menjadi kediaman namamu, dengarkanlah doa, yang hambamu panjatkan, di tempat ini. Sudara, inilah doa, Raja Salomo. Sudara, Bait Suci, menjadi sangat spesial, merupakan penyataan Allah, kepada kita. Dimana spesialnya? Yaitu, sudara-sudara, orang-orang yang berdoa, baik berkiblat, kepada Bait Suci, ataupun berdoa, dari Bait Suci. Allah mendengarkannya. Sudara, ini merupakan penyataan Allah. Apapun yang didoakan di sana, baik terkait dengan dosa, baik dengan penghidupan, seperti curah hujan, baik dalam peperangan. Sudara, biar Tuhan, mengarahkan matanya, kepada Bait Suci ini, dan mendengarkan, seru doa, orang yang berdoa. Sudara, ini sebuah gambaran. Kita sebagai orang percaya, kita berdoa, di dalam nama Yesus. Sudara, Firman Tuhan berkata begini, Yohanes pasal 15, ayat yang ke-16. Yesus berkata begini, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Dan aku, telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi, dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya, apa yang kamu minta, kepada Bapak, dalam namaku, diberikannya, kepadaku, kepadamu. Sudara dikata apa? Supaya, apa yang kamu minta, kepada Bapak, dalam namaku, diberikannya, kepadamu. Sudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang terjadi, dengan Bait Suci, di dalam zaman, Raja Salomo, dan Kemah Suci, sudara-sudara. Sudara, itu menggambarkan, bahwa Allah, dia mendengar, doa kita, yang kita panjatkan, di dalam, nama, Yesus Kristus. Sewaktu kita, mengarahkan hati kita, kepada Yesus Kristus, kita berseru kepadanya, maka melalui Kristus, doa kita, didengar oleh dia. Sudara yang kasih dalam Tuhan, tidak ada seorang manusia, yang boleh mengklaim, Tuhan mendengar, doa dia. Tetapi, sudara, Alkitab memberitahukan, barang siapa, berdoa, di dalam nama Yesus, anak Allah itu. maka kita berkata, apa Tuhan berkata, supaya apa yang kau minta, kepada Bapak, dalam namaku, diberikannya kepadamu. Sudara yang dikasih oleh Tuhan, biarlah kita menjadi orang percaya, yang mengerti anugerah ini. Sudara, kalau kita berdoa, sudara kita butuh anugerah Tuhan. Karena kita berdoa, bukan berdasarkan kebenaran diri kita sendiri, tapi atas dasar kebenaran Kristus, yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga sudara, waktu kita berdoa, berdoa di dalam nama dia, tentu sudara, artinya, kita berdoa sesuai dengan kendak dia, bukan semau-maunya kita. Bukan itu saja. Ketika kita berdoa di dalam nama dia, itu berarti kita mohon belas kasihan Tuhan. Bukan karena kebenaran kita. Sudara, berdoa di dalam nama Yesus, tidak dapat dilakukan, dengan kesombongan. Merasa diri benar, tidak. Ketika kita datang kepada Yesus, kita tahu, kita bukanlah orang yang benar. Kita hanya orang yang dibenarkan di dalam nama Yesus. Sehingga sudara, sewaktu kita berdoa, Allah Bapak di surga melihat Yesus Kristus, dan dia mendengar seluruh doa kita. Sudara, marilah jadi orang percaya yang tahu, anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, ketika kita berdoa. Sehingga kita tidak pernah jemuh-jemuh untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih untuk kebenaran firmanmu. Biarlah engkau yang berfirman. Engkau yang menghidupi firmanmu dalam hidup kami. Sehingga kami boleh mendapat kekuatan, di dalam perjalanan hidup kami. Dan kami bersyukur, karena kami ada di dalam Kristus. Itu berarti kami mengalami penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. 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 Terima kasih.